Intro Patih Keraton Kasepuhan Pangeran Raja Gumilar Surya Diningrat mengawali tradisi di hari raya Idul Fitri bersama keluarga mengikuti sholat Idfitri di Langgar Agung yang berada di dalam komplek Keraton Kasepuhan Cirebon bersama kerabat Keraton Kaum Abdi Dalem Ada hal yang sakral yang dilakukan keluarga Keraton yakni dikeluarkannya tongkat khotbah peninggalan Sunan Gunung Jati atau Cis untuk digunakan khotbah di Langgar Agung ini Setelah mengikuti sholat di Langgar Agung keluarga Keraton Kasepuhan kemudian kembali mengikuti sholat Id di Masjid Agung Sang Cipta Rasa Tradisi sholat Id dua kali untuk keluarga Keraton Kasepuhan ini menjadi tradisi turun-temurun yang sudah terjadi ratusan tahun Pada hari ini memang tradisi Idul Fitri di Keraton Kasepuhan ini memang dari dulu kita sholatnya di Langgar Agung dulu setelah itu di Masjid Agung Sang Cipta Rasa memang-memang dari dulu sudah dilaksanakan Betulnya ini Langgar Agung adalah musolah untuk keluarga Sultan serta keluarga tapi dengan situasi kondisi dari tahun ke tahun musolah ini atau Langgar Agung ini dipergunakan bukan untuk keluarga Sultan saja Tradisi lain yang biasa dilakukan di Keraton Kasepuhan adalah kegiatan open house yang rencananya akan dilakukan Kamis Pagi di Bangsa Pringgandani, Keraton Kasepuhan Usang Sadra, RCTV, Cirebon